Media Vietnam mengindir timnas Indonesia U20 yang lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U22 2023 di Uzbekistan. Sebelum lanjut menonton mohon dukun channel ini, dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya. Semoga hari ini kita semua baik-baik saja. Amin. Indonesia ke Piala Asia U20 tahun depan berbekal status juara Grup F dalam kualifikasi Piala Asia U22 2023 di Surabaya. Status itu didapat Garuda muda usai mengalahkan Vietnam secara dramatis, 3-2, di Stadion Gelora Bung Tomo, akhir pekan lalu. Kelolosan itu menempatkan Indonesia sebagai tim Asia Tenggara pertama yang ke putaran final Piala Asia U20, sebelum disusul Vietnam sebagai salah satu runner-up terbaik. Akan tetapi prestasi itu dianggap media Vietnam sebagai pencapaian langka bagi Indonesia. Ini juga merupakan kesempatan langka bagi Indonesia U20 untuk sejajar dengan pemain besar seperti Jepang dan Korea Selatan, atau Iran, tulis TETAO 247. Dalam laporan itu juga dituliskan Indonesia yang selalu gagal di kualifikasi meskipun pernah satu kali juara Piala Asia U20. Dulu, Indonesia U20 pernah menjuarai Piala Asia U20, namun cerita itu terjadi 61 tahun lalu pada tahun 1961. Sejak itu, Indonesia tidak pernah lagi bisa tampil. Bahkan Indonesia U20 terus tersingkir dari babak kualifikasi atau penyisihan grup, tulis TETAO 247. Sebaliknya, dengan Vietnam U20, meskipun kita belum dinobatkan sebagai Raja Asia, prestasi para pejuang bintang emas terus meningkat selama mereka mengikuti turnamen, tulis TETAO 247 lagi. Statistik menunjukkan secara keseluruhan Indonesia U20 memiliki pencapaian lebih baik ketimbang Vietnam di pentas Piala Asia U20. Hanya saja dalam 10 edisi terakhir Piala Asia U20 Vietnam lebih baik daripada Indonesia. Penampilan terbaik Vietnam di semifinal 2016, sedangkan Indonesia di perempat final edisi 2018. Terima kasih telah menonton sampai selesai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja.